Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penampilan Ayu Ting Ting pakai hanbok, saat liburan di Korea. Tuai beragam komentar netizen, cantiknya no debat. Nama biduan cantik Ayu Ting Ting memang tak pernah bosan didengar, kehidupannya selalu menjadi topik hangat setiap hari. Tak heran jika biduan satu anak itu banyak dikenal publik. Menjadi artis papan atas membuat Ayu Ting Ting merasa bangga tersendiri. Ayu Ting Ting diketahui tengah berlibur di Korea Selatan, mewujudkan keinginan sang putri bulan lalu. Ayu Ting Ting banyak memunjungi beberapa daerah di sana, mulai dari Seoul, Busan hingga Tuangdo. Di sana, Ayu Ting Ting juga mampir ke negeri Gingseng dan mencoba pakaian hanbok. Rupanya, hal tersebut mendapatkan sorotan saat tampil dengan pakaian tradisional khas Korea, hanbok. Dalam foto yang dibagikan di feed akun Instagramnya, pelantun tembang sambalado ini cantik tampil dengan hanbok berwarna ungu. Penyanyi asli depok ini tampak bak gadis Korea dengan rambut di kepang panjang ke belakang. Ada enam foto yang dibagikan Ayu dengan menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Saya lagi ada di negeri Gingseng, tulis Ayu pakai bahasa Korea sebagai caption foto di kutip Dream, tanggal 30 April tahun 2023. Tak butuh lama unggahan ibu satu anak ini menarik perhatian dari warganet. Menurut mereka penampilan Ayu terlihat sangat cantik. Cantik banget cagianya siapa sih, tulis akun Akeong Azunitri. Cantik banget teh Ayu, tulis akun at Sopiah8917. Masya Allah cantik banget Ayu Ting Ting, tulis akun at Tatik Sport. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Bagikan momen liburan ke Korea Selatan, netizen salvo dengan penampilan Ayu Ting Ting. Liburan Idul Fitri selain dijadikan momen berkumpul keluarga, juga dimanfaatkan untuk berlibur. Salah satunya penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting memilih liburan ke Korea Selatan mengajak putri sematawayangnya, Bilkis Humairah Rasa. Sesuai jadwal yang sudah dijadwalkan, rekan Boy William itu terbang ke Korea Selatan untuk membalas waktu kebersamaannya dengan sang putri yang minim di hari-hari biasa. Sebagai pecinta K-pop, Ayu Ting Ting dan Bilkis bersemangat karena ini adalah pertama kalinya mereka ke Korea Selatan. Ayu membagikan momen liburan ke Korea Selatan melalui akun Instagram pribadinya at Ayu Ting Ting 92. Dalam akun Instagram tersebut, Ayu tampak menikmati momen liburan di Korea Selatan bersama sang anak Bilkis. Terlihat dari raut wajah bahagia Ayu Ting Ting dan Bilkis. Selama di Korea Selatan, Ayu mengunjungi kafe milik Ayah Jimin BTS yang berlokasi di Busan. Tidak sedikit dari postingan itu banyak netizen yang menitip salam untuk Papa Jimin BTS. Tak hanya itu, penampilan wanita 30 tahun itu mencuri perhatian netizen yang dianggap sebagai Song Hyekyo versi Indonesia. Ayu Ting Ting menurut si cantik. Song Hyekyo versi Indonesia, tulis netizen. Ini mah Song Hyekyo banget. Tulis akun at Siti Zakia. Te ayu sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.